Arkadashlar, berhaba! Ini skeletonnya asli nggak? Ini apa? Orang-orang itu. Oh iya. Oh iya, skeleton- skeleton tulang-tulang. Uh, banyak banget. Putong kerbaunya 170 kerbau. 170 kerbau? Aku nggak bisa bayangin kalau auto mampunya buat kayak gini. Dan salah satu yang aku kagum, hidup sama banyak agama, tapi kita saling respek gitu. Soalnya Allah! Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita melanjutkan eksplor kita di Makassar. Dari Makassar, kemarin kita ada acara adat di kampung Enrekang. Nah dari kampung ibuku, 4 jam perjalanan. Masih dekat ini. Pemandangan dengan kota lain bisa dekat banget. Jadi kita lanjut ke Tanah Toraja, dan kita mau eksplor budaya di sini ya. Dan aku penasaran sih, Rexy, kamu kayak gimana ngeliat apa-apa aja yang ada di sini. Karena unik gitu, dari kota-kota lain ini beda. Sejauh ini, aku jalan-jalan di Indonesia, aku sadar ada banyak hal yang harus di eksplor di sini. Jadi, batunya nggak cukup. Satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun nggak cukup untuk eksplor budaya di Indonesia. Ada ayam. Oh, ayam bisa terbang? Iya, ayam bisa terbang. Kamu udah nyadar ayam bisa terbang. Dari teman dia. Emang ayam bisa terbang? Nggak bisa terbang? Ayam bisa terbang. Kamu baru tahu. Kamu baru tahu. Itu dia kayak gulututku. Itu tuh, lihat lu. Sampai atas sana lu. Kenapa ini? Terbang. Nongkrong. Mau goreng atau geprek? Yuh jangan di kotaku, yuh. Kasihan, ngompet semua orang yang suka ayam. Oke guys, yuk kita mulai eksplor kita. Let's go. Oke guys, jadi kita udah sampai di negeri di atas awan nih ya lokasinya. Di Tanah Toraja. Kita sebenarnya udah booking hotel gitu di bawah sana. Booking homestay sih. Tapi, ternyata nggak ada orang sama sekali. Kita pengen cek lagi. Tadi aku udah telepon. Karena aku bookingnya lewat Agoda ya. Aku udah telepon Agodanya. Terus kata Agodanya. Tadi barusan telepon lagi. Udah dikonfirmasi sama pemilik homestaynya. Katanya, ada di sana. Saudaranya gitu. Terus kata pemiliknya. Bisa langsung hubungin dia lewat telepon. Nomor telepon yang dikasih. Aku udah hubungin nomor teleponnya. Pas dihubungin, itu nggak ada jawaban sama sekali. Di luar jangkauan katanya. HP-nya nggak aktif gitu nomornya. Waktu aku hubungin WhatsApp, ringin doang guys. Nggak diangkat. Sekarang aku pengen ke tempatnya. Ini tempatnya di bawah nih. Lihat. Kalian lihat guys. Ini hunted. Tempatnya kelihatannya kayak hunted house gitu. Nggak ada sesuara sama sekali. Nggak ada child sama sekali. Nggak ada hotel mati. Nggak ada hidup. Gila. Kalian lihat guys. Nggak ada lampu sama sekali loh. Ini juga dari kamera nggak kelihatan nih. Katanya di bawah situ sih. Ini lebih mirip penelusuran rumah-rumah. Pasti ada orang-orang bodoh yang masuk. Permisi. Permisi. Kita coba-coba kesini. Sini, sini, sini. Permisi. Mungkin orang ginap di sini. Ini bukan penjaganya. Katanya ada saudaranya. Tapi ada cahaya. Permisi. Di bawah mungkin. Di bawah. Di bawah. Di bawah ini rumah panggung. Saya yang di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Dek, tinggal di sini. Dek. Iya. Ini. Kita sudah booking. Wah, ujung-ujungnya ternyata kita salah tempat guys. Ternyata yang tadi barusan ditunjukin sama mbaknya itu hotel lain. Ini aku selama keliling Indonesia. Ini yang paling parah loh. Padahal lewat Agoda. Harusnya kalau misalnya dia udah nggak jualan. Udah nggak buka hotelnya. Iklannya di Agoda nggak usah diadain gitu. Iya. Kalau nggak mau kasih kamar ke orang-orang. Ya jangan bikin iklan. Iya. Aduh. Parah banget sih ini. Ambil uangnya tapi. Ya ini salah gitu. Semoga aja bisa di refund lah di Agoda nantilah. Iya bener. Iya kan kita udah bayar loh. Udah bayar. Udah bayar buat. Sama lain-lain juah kan. Menurutku ingin masuk. Ini hal-hal kayak gini di Turki itu masuk penipu guys. Iya. Di sini nggak tau itu apa. Oke guys. Selamat pagi. Dari kita yang ketipu semalam. Akhirnya ujung-ujungnya kita tidur dalam mobil guys. Alhamdulillah nyinyak nggak? Biasa aja. Nikmat. Bisa tidur. Bisa tidur. Lebih nikmat nggak tau. Kita sekarang lagi ada pas di atas spotnya negeri. Di atas awan guys. Jadi ini mobilnya. Di depannya nih pemandangan langsung. Cantik banget ya. Cantik banget ya. Sini guys. Hampir sunrise. Iya hampir sunrise. Ini terlihat di atas awan loh. Itu awan-awan guys. Di bawah guys. Kayak laut awan gitu ini. Iya. Bus banget. Ini lebih dekat guys ya. Kita lihat lebih dekat. Buong-awan. Tunggu. Ni-i. Mi. Di sana. Goedah. Ni-i. 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 Ini pertama kalinya kan, kamu berada di atas awan kayak gini. Tidur di atas awan. Iya, kamu berapa kali di dalam hidupnya? Pertama kali juga. Ini kayak naik pesawat. Iya, kelihatannya naik pesawat. Tapi kamu bisa jalan. Yang paling bagusnya apa? Sunrisenya. Iya, benar. Ini apa? Awan awan di atas. Di sampingnya ada sunrise. Di sampingnya ada kamu. Udah, kemana gak nih bagus banget tadi? Kurang satu bubur ayam. Oke guys, setelah dari negeri di atas awan, kita lanjut ke destinasi wisata di sini namanya Ketekesu. Iya, destinasi cantik banget benar. Jadi ini tuh kayak rumah-rumah adat di sini, desa adat gitu kan. Banyak anjing ya? Iya, banyak anjing. Setelah gue takut anjing guys. Jadi ini tuh kayak kumpulan-kumpulan rumah adat gitu loh di sini. Kelihatannya sangat ini, sangat tradisional itu. Beda banget ya. Masih ada orang-orang tinggal di sini nggak? Masih ada. Ini kan desa adat. Orang lokal bukan kayak... Orang lokal, orang lokal. Bagus. Jadi beda banget. Iya. Dari semua tempat, kota-kota yang kita kunjungi di Indonesia, ini yang paling beda sejauh ini. Iya benar. Kan buranya yang paling banyak gitu. Di depan rumah ini itu apa? Buat apa? Yang tanduk-tanduk ini ya? Iya. Aku juga penasaran sih. Jadi kita tanya dulu ya ke orang yang di sini. Yang kerja-kerja. Kalau tanduk itu, orang-orang sudah meninggal. Ini yang di pesta. Kerbau itu dipotong sekian. Oh. Jadi barusan aku tanya, kamu tahu nggak? Ini tuh ada kerbau kan? Iya benar. Nah itu katanya kerbau kalau misalnya ada yang meninggal, dipotong, terus tanduknya ditaruh di atas sini, di depan rumahnya. Jadi semakin banyak yang meninggal, semakin banyak tanduk kerbau yang ada di depan rumahnya. Dan harga kerbaunya mahal banget. Kamu bisa ngebayangin nggak sih? Setiap kali ada yang meninggal, potong kerbau yang besar gitu ya, mahal banget. Harganya sekitar 2 miliar. Enggak bisa bayangin itu. Orang-orang ini pasti kaya ya. Jadi di belakang desanya itu ada kuburan. Sebenarnya aku sekarang lebih percaya, orang-orang yang tinggal di sini pasti kaya. Kenapa? Kalau ada orang yang meninggal, mereka potong hewan yang mahal-mahal. Dan habis itu mereka bikin botonya orang yang meninggal. Untuk bikin ini ya butuh uang. Iya, benar-benar. Aku nggak bisa bayangin kalau otomampunya budaya kaya gini. Kalau di Turki kan nggak ada sama sekali. Ini yang aku cari di Indonesia. Budaya-budaya menarik, unik gitu. Iya. Ini unik banget. Wah banyak banget tulang-tulangnya, sayang. Di bawah sana. Oh iya benar. Jadi mereka nggak di bawah sana. Langsung taruh aja. Iya. Ini kaya keranda. Ini keranda kaya? Iya, iya. Ini? Lihat di atas tuh. Oh iya. Oh iya, skelatan-skelatan tulang-tulang. Ih, banyak banget. Tapi ini kaya ini-ininya. Cuman botonya gitu orang-orangnya. Biar lebih enak, nanti kita balik, kita beli magnet, Kita tanyain langsung kaya penjual magnetnya. Benar, benar. Itu yang sudah meninggal, patungnya semua. Oh patungnya. Ya terus yang ini, yang pakai baju usung. Hah? Kadang kalau orang apa. Indigo ya gue ya? Iya, ini kaya yang biasa dilihat kaya hidup. Akhirnya biasa keserupan apa. Iya, datang ke sini. Aduh, kita kasih bawang apa supaya dia bisa siuman kembali. Kalau terakhir memang masih mystic. Jadi kalau orang biasa tanya, Ini asli atau bukan? Ya ini yang didalamnya ini mayat. Terus yang di depan ini patungnya. Jadi kalau Toraja misalnya potong kerbawangnya lebih dari 20 ekor, Harus ada patung. Harus ada patungnya. Kalau yang meninggal, tapi gak punya uang gimana bu? Gak bisa potong kerbawang? Kalau di Toraja pasti ada. Karena kita kan saling membantu. Artinya kita tidak, mereka itu biarpun tidak ada uangnya atau apa. Yang keluarga itu datang. Ya bagaimana kita rembukkan dulu. Harus ada kerbawang satu, paling biaya satu. Kayak keluarga besar kan? Saling membantu gitu. Ini skeptanya asli gak? Ini apa? Orang-orang itu. Di atas tulangnya asli semua ya bu? Asli yang dikumpul-kumpul di dalam itu erong. Emang itu tempat tulang-tulang. Tapi dia itu dulu dari nenek moyang memang sudah tua sekali. Cuma waktu dia rapuh, diganti. Tapi kalau mau diganti, potong kerbau satu. Potong kerbau? Berarti orang sini kaya-kaya ya bu ya? Ya, tidak juga. Ada batu-batu orang meninggal, potong hewan-hewan gitu. Yang ini kemarin baru, belum dua bulan itu, potong kerbaunya 55. Kayak neneknya itu yang duduk sama berdiri suaminya. Iya, di sana? 170 kerbau. 170 kerbau? Istrinya itu kakek itu. Wow. Khusus ada tamu VIP, khusus muslim. Jadi kemarin dibuatkan di situ. Jadi yang jamu tamunya muslim itu ya. Muslim juga. Begitu kalau di Turannya jadi kita tidak. Tapi banyak ya. Berarti toleransi ibu ya? Iya, kalau di sini ya. Harus begitu. Yang masa itu muslim sama orang Turannya di sini. Ini keren banget. Unik ya? Unik. Bagus. Aku sekali lagi kurus kurbangat bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Indonesia bisa bahasa informasinya ya. Kalau aku bisa bahasa Indonesia yang mana aku nangisamakamu. Barisip, barisip. Ih. Susa. Semakin tinggi tempat pemakamannya di sini tuh semakin tinggi status sosialnya. Oh. Jadi yang kita kunjungi ini itu kalangan biasa. Kalangan biasa? Iya. Ada kelas menengah di tebing ini, pertengahan. Ada yang paling puncak di atas. Iya. Nah ini yang gambaran daripada bangsaan yang dimakamkan di sini. Oh. Batung-batungnya. Terbuat dari kayu. Kayu nangka. Oke guys. Sekarang kita mau masuk ke dalam guanya. Ini katanya 20 meter panjangnya. Wuh, 20 meter. Saibnya kayak masuk kota bawah tanah di Kapaduki ya nggak sih? Iya bener. Iya kan? Cuma kalau ini lebih alami gitu guanya. Kita bisa lihat cara pemakamannya ya. Cuma disulip-ulipkan ke dalam selasalah batu. Ketipu mayatnya. Itu satu tempat itu satu keluarga dekat semua. Ini yang udah kelihatan terkoraknya. Ketipnya udah rambut ya. Ini udah lama, udah bulan tahun mungkin. Udah 50 tahun. Tapi ini masih ada rambutnya di sini. Ini masih ada rambutnya ya. Karena dulunya itu masih pakai penguat rempah-rempahannya daun-daunan. Kalau koin, rokok, uang itu sesajin dari keluarga dan juga dari tamu biasa. Maksudnya di rokoknya juga dari keluarganya? Iya, dari keluarganya dan tamu. Biasanya rambutan kukunya tetap panjang atau gimana? Kalau kukunya itu udah tidak panjang lagi. Nggak tahu ini rasanya apa? Kaget, kagum, menarik, unik, bingung. Penasaran, nggak tahu semuanya campur aja. Itu yang baru, 6-7 bulan itu. Datang di maka buah. Peti yang atas itu ya? Iya, yang ketiga ke atas itu. Yang mana? Yang itu tuh, yang ketiga tuh? Yang baru-baru itu ya? Yang coklat. Itu yang baru katanya. Di sini tuh lebih banyak tangkoraknya di sini. Jadi semakin putih warna tangkoraknya itu semakin lama. Kalau yang putih tuh usianya mungkin udah ratusan tahun. Wow, ratusan tahun masih awet ya? Iya. Wah. Bang, itu barang-barang kesayangannya mereka ya? Itu sih, si Tidur. Oh, ya. Ibu. Ibu. Terlase. Gimana sayang? Pengalaman di Toraja dari semalam sampai sekarang? Budaya yang paling unik aku lihat di Indonesia. Selama kita jalan-jalan ya? Selama kita jalan. Baru soalnya? Aku juga baru ngeliat gitu. Di dalam budaya kita, gak ada sesuatu yang kayak gini. Di negara aku, gak pernah kita dengar sesuatu kayak gini. Jadi ini baru banget. Impresif banget buat kamu ya? Menakjubkan banget gitu. Ini tambah ilmu. Tambah ilmu. Kan aku masih mikir, wah di dunia ini pasti banyak banget caranya, budayanya, proses meninggal gitu. Iya, benar-benar. Banyak banget yang aku kaget. Kan keluarganya gak apa-apa untuk orang-orang masuk dalam kuburannya. Dan foto-foto sama mereka gitu. Iya, iya. Jadi aku langsung mikir, orang-orang ini gak takut dari orang meninggal atau meninggal atau hantu gitu. Kan ada orang asing, random, person bisa masuk, langsung bisa foto. Dan mereka mengisinkan. Iya, iya. Bahkan ini kayak tempat wisata, jadinya kubur wisata gitu. Iya, iya, iya. Unik ya? Unik, iya, unik. Kemarin kan kita dari yang rekan kan, kampung ibuku. Masuk ke Toraja, habis gerbang selama datang di Tanah Toraja itu rumahnya udah beda-beda gitu. Langsung beda. Dan bahasanya juga beda. Itu langsung beda alam, beda... Udah kayak beda negara gitu ya? Beda negara, beda atmosfer semuanya. Kayak kamu baca buku, tiba-tiba ceritanya selesai dan cerita baru yang lumayan gitu. Wah, kamu sadarkan betapa kayanya Indonesia, budayanya, bahasanya gitu. Dari rumah-rumahnya. Dimana aku sadar itu. Kita cuma lima jam perjalanan dengan mobil, tiba-tiba bahasanya berubah. Bahasanya berubah, rumah-rumahnya berubah. Rumahnya berubah. Cara hidupnya berubah. Aku juga kagum sih dengan kekayaan kita gitu, dengan kekayaan Indonesia. Dan yang salah satu yang aku kagum, kan tadi di Toraja, juga ada penjualnya yang bilang, kita di sini hidup sama banyak agama, tapi kita saling respect gitu. Ada orang Muslim, yang kalau orang meninggal di bawah tanah. Ada orang lokalnya, kalau orang meninggal, taruh di atas gunung. Beda banget kan ini? Tapi masing-masing mereka saling respect. Kalau ada upacara saling bantu, mereka selalu kumpul-kumpul gitu. Iya, benar-benar. Senang. Keren sih. Yang bikin mengharukan itu, menurutku toleransinya. Toleransinya di Indonesia. Di Indonesia luar biasa toleransinya. Semoga kita bisa terus menjadi toleransi ya, dengan budaya dan agama lain gitu. Amin. Selalu tetap kayak gini. Iya, benar. Oke guys, segitu dulu aja jalan-jalan kita di Tanah Toraja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton kita sampai akhir ini guys. Oke guys, see you in the next video. And as always, JURUS-JURUS!